Kemudian, ikat kemiskinan, kita itu pengangguran... Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan menggelar debat calon gubernur pada Senin 28 Oktober 2024 malam. Pada debat ini, calon gubernur Edy Santana Putra menekankan fokusnya pada pembenahan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Di sektor pendidikan, Edy berkomitmen untuk memberantas pungutan liar dan sekolah gratis. Ia juga akan menciptakan program satu desa, lima sarjana dengan beasiswa penuh, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam bidang kesehatan, Edy berencana mengintegrasikan BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit daerah, sehingga tidak ada lagi masyarakat sumsel yang tidak mendapatkan pelayanan. Pada sektor infrastruktur, calon gubernur nomor urut dua ini bertekad membangun jembatan yang menghubungkan antar kabupaten yang masih terisolasi. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan